selamat menikmati oke teman-teman jadi ini alhamdulillah udah mulai reda dan tadi ada kelihatan biawak disana dan satunya perjawa masuk ke pemukiman cuman kondisinya tadi pas masih hujan deras ya bisa enggak shoot coba jalan-jalan nanti sekitar sini saya nebduh ini jadi sih nah enggak ada tempat lagi penuduh tentu ukurnya udah mulai bersih-sih kita mau coba langsung aja pikat ya sambil mantau si biawaknya barangkali kita poin kali ini Oke langsung aja ke saya mau pikat mantap buat guys ada dua ekornya ini kalang udah handi meja ya Bismillahirrahmanirrahim mantap bisa-bisanya yang satu jam saking senyapnya ini guys asli saya mau tidak bohong saya mundur dulu misalnya pakai uklik soalnya bentar dan masih waspada saya pompa dulu teman-teman semoga belum terbang ya Adel Udah gak ada tuh Bapak geser ya Coba ya pelan-pelan Oke teman-teman ini saya udah di bawahnya pas Jadi saya rindik Barangkali ada temannya Temannya beneran terbang Kabur gak tau kemana Kelihatan kita coba cari Ini nih Alhamdulillah di bawah saya Tepat mantap ya Kirain disitu Di depan ada beberapa ekor Tepuk kures Kita coba Cari posisi yang kelihatan Dari sini kelihatan satu ekornya Ini disini ini ada beberapa Terus ini aja nih Bismillahirrahmanirrahim Mantap Kena satu ekor Alhamdulillah Oke teman-teman Ini ada dua ekor Tepurung Untuk ukur lagi Mereka Tepuk keras Tepuk keras Menteri Mantap Jos Gandros senyapat oke ini langsung aja kita tampil kelapa ini itu di depan sana itu ada lagi itu cuman agak jauh nanti kita rindik dulu ya itu ternyata enggak Oh enggak perlu nyangkut nyangkutan lagi kita coba cek yang sebelah sana ya kalau masih ada itu disana ada dua ekor tiga ekor 4 ekor disini ada dua bertambah lagi satu loh loh oke guys di atas ada dua ekor teku kurut tadi ini satunya nih di sela-sela ini cuma coba shot yang ini bismillah Allah tontap kenah-kenah satu ekor itu jatuh Alhamdulillah poin satu ekor satunya terbang gas langsung aja saya mau ambil di bangun lari teman-teman unitnya saya tinggal karena ribet disini pohon bambu itu susah tuh banyak ranting-ranting aja gini nih di masih banyak pada langsung bersiul ya menggak kelihatan betul-betul lah walah bisa urib jebul guys aman pokoknya aman terkendali oke kita lanjut lagi guys guys saya berdilihat satu ekor tekukur lagi kelihatan bocahnya kelihatan itu cuma ketutupan sedikit dari sini aja biar kelihatan ntar bismillah terdahan mantap langsung jungle coba shot teman-teman Alhamdulillah hit lagi yang membawanya ada lumayan padahal jarak tapi yang benar poinnya itu disebelahnya ada lagi dan hidupan saya juga ada lagi sebetulnya di depan saya enggak terlalu kelihatan mungkin ini dibawa pas ini ntar biar terbang aja ayo di sebelah sana ntar coba kita susun jalan muter dulu biar nggak bingung ya misalnya di hutan bambu ya gini susah susah nyarinya Alhamdulillah telah kalau dari pinggir kayak gitu kan enak tuh gelap banget ya ah emang joss kalau telang itu emang emang joss gandos ini baru jam lima eh setengah lima tadi burung apa tuh burung apa itu itu burung apa itu itu ada burung hantu harusnya sore itu yang mirip burung hantu tapi ukurannya seburung hantu ya saya nggak bisa ngesung cuma pakai HP ini sudah dia terbang terbang mau ngomong apa ini saya lupa oh iya tadi itu saya berangkat jam 2 cuman karena hujan sekitar jam 3 lebih saya baru jalan lagi dan Alhamdulillah ini jam setengah lima udah poin empat loh cuman jalan-jalan nyantai ini dan kita saya mau coba cek yang disitu tadi kelihatan satu ekor lagi kayaknya sih di dahan posisi beding shot pas masih hidup itu cos ini efek efek pakai perdam baru malah jadi cos banget apa namanya semalam juga saya servis saya ganti sil-silnya ternyata udah pada lonyot ya karena udah lama banget nggak saya servis saya servis jadi silnya saya baru-in semuanya saya bersihkan dan saya pakai perdam custom sendiri ini knockdown dan Alhamdulillah kesenapanya nggak kalah lah sama yang produk-produk ternama gitu Alhamdulillah sangat puas sekali saya sore ini hunting cepat ini namanya kita coba cek ya oke teman-teman ini udah jam lima lebih jadi tadi saya habis poin terakhir saya coba masuk ke dalam ngecek ya dan bener-bener udah lebat banget apa petang gelap-gelap ya karena udah sore siang pun di dalam itu udah gelap apalagi sore-sore kayak gini ya yang udah cuaca-cuaca senja kayak gini kan di dalam itu susah banget apa gelap lah serem misalnya jadi keluar tadi ada beberapa ekor tekukur malah di pinggiran nengkringnya saya nggak nyangka mereka terbang semua nanti sambil ngopi-ngopi di pinggiran situ kayaknya enak nengkring di motor saya mau pikat speaker nanti sampai-sampai maghrib lah ya oke gimana nanti dapat lagi atau enggaknya soalnya ini udah poin lima ekor guys cos alhamdulillah banget ya guys sudah nyerah ketemu guys saya penasaran cuman gelap banget temen-temen setelah kita ikhlaskan aja satu poin itu nggak apa-apa kita next video selanjutnya aja perbulan selanjutnya saya pamit untuk diri terima kasih udah menemani saya sampai maghrib aduh takut saya gelap gelap next time aja temen-temen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datuk kukur masih pada bunyi ya bodo amat lah buat besok-besok lagi aduh gelapnya di dalam